Ketua KPID Jawa Barat menjadi pembicara dalam acara media dan jurnalistik training 2021 yang dikelar secara virtual pada minggu 5 Desember 2021. Pada kegiatan tersebut, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat mengatakan KPID berperan penting dalam mengawasi isi siaran yang ada di Jawa Barat, serta menjaga mata dan telinga masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, dari berbagai informasi dalam program siaran yang dapat merusak generasi bangsa. Kami ini untuk mewadai aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang penyiaran. Nah ini tugas-tugas kami, menetapkan standar program siaran dan yang lain-lain. Kemudian kami juga harus menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasiman. Mengawasi konten siaran yang kemudian dimunculkan oleh lembaga penyiaran. KPID mengawasi program siaran sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam P3SPS atau Pedoman Perlaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Peraturan tersebut berlaku untuk semua lembaga penyiaran di Indonesia. Diketahui saat ini tugas KPI dan KPID hanya mengawasi program siaran yang ditayangkan di televisi dan radio. KPID belum mengawasi isi siaran di media sosial. Jika nanti terjadi pelanggaran di perform tersebut, maka akan masuk dalam Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Selain program siaran dan regulasi penyiaran, Ketua KPID Jawa Barat juga menjelaskan persiapan Indonesia dalam menghadapi analog switch off. KPID menjelaskan generasi muda harus mengetahui bahwa Indonesia akan segera bermigrasi dari TV analog ke TV digital pada tahun 2022 secara bertahap. Generasi muda juga harus mengetahui manfaat TV digital, salah satunya penggunaan sinyal frekuensi yang jauh lebih efisien, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Indonesia itu adalah negara yang tertinggal, jangankan di dunia. Di Asia kita setara dengan Timor-Leste yang belum migrasi dari TV analog ke TV digital. Apa urgensinya? Saya cuma pengen ngomong apa urgensinya? Urgensinya ada dividen, ada kelebihan internet, kurang lebih 112 MHz. Untuk apa 112 MHz itu? Untuk internet berkecepatan tinggi. HP kita belum 5G, kenapa? Frekuensinya dipakai oleh televisi. Kan kayak gitu ya. Hari ini televisi memakai frekuensi satu stasiun televisi itu memakai 8 MHz. Kedepan 8 MHz itu untuk 10 televisi, 5 sampai 10 televisi. Jadi, maksud saya, internet berkecepatan tinggi itu bergantung salah satunya pada migrasi TV dari analog ke TV digital. Tim Redaksi, Badan TV.